Intro Sebuah bola jatuh dari gedung dengan ketinggian 20 meter, di mana bola tersebut kemudian menubruk tanah dengan koefisien restitusi sebesar 0,5 dengan percepatan gravitasi 10 meter per second. Yang ditanya adalah berapa kecepatan sebelum memantul dan setelah memantul pada bola tersebut. Untuk menjawab persoalan ini, perlu mengetahui rumus dari koefisien restitusi, yaitu E sama dengan akar H2 per H1. Kemudian perlu juga mengetahui kecepatan saat jatuh bebas. Langkah awal untuk mengetahui perbandingan kecepatannya perlu menghitung besar H2, yaitu dengan menggunakan rumus dari koefisien restitusi, yaitu E sama dengan akar H2 per H1. Selanjutnya kedua ruas dilakukan kuadrat atau dikuadratkan menjadi E kuadrat sama dengan H2 per H1. Maka H2 itu sama dengan E kuadrat dikali dengan H1. Selanjutnya disubstitusi nilai E, yaitu sebesar 0,5 kuadrat dikali dengan H1 sebesar 20. Maka didapati H2 itu akan sebesar 5 meter. Setelah mengetahui nilai H1 dan H2, maka baru dapat dihitung nilai perbandingan antara kecepatan sebelum memantul dengan kecepatan sesudah memantul. Dengan menggunakan rumus dari kecepatan gerak jatuh bebas, yaitu akar 2G kali H1 untuk yang sebelum, banding dengan akar 2G H2. Selanjutnya disubstitusi nilai-nilai yang diketahui, yaitu ketinggian H1 sebesar 20 meter, sedangkan ketinggian pada H2 itu sebesar 5 meter. Kemudian setelah dihitung, didapati perbandingannya menjadi akar 400 banding akar 100 atau setara dengan 20 banding 10 atau dibagi lagi sama dengan 2 banding 1. Sehingga jawaban yang paling tepat pada persoalan ini adalah opsi D, yaitu 2 banding 1. Terima kasih telah menonton!